Halo semuanya, saya Ricky Bunardi, Product Manager dari Vivo Indonesia. Senang sekali seramu bertemu dengan Anda semua, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Yuk, mari sejenak kita luangkan waktu untuk mengungkap apa saja yang ditawarkan oleh smartphone Vivo V21 terbaru ini. Vivo V21 nantinya memiliki desain smartphone yang ramping, di mana untuk desain yang ramping ini, kami harus terus-menerus mendorong batasan kami. Vivo V21 mengusung bodi ramping dengan ketebalan hanya 7,38 mm, sebuah pencapaian di sisi desain untuk tetap memberikan kesempurnaan pada Vivo V21. Untuk memastikan tidak ada beban berat bagi pergelangan tangan Anda saat memegang smartphone, kami mengurangi beratnya hingga hanya 171 gram, membuat Vivo V21 sangat nyaman digenggam dalam waktu yang lama. Vivo V21 tak hanya bagus untuk dipegang, namun juga elegan saat Anda melihatnya. Menggunakan layar jenis AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080. Dilengkapi juga dengan standar HDR10 yang dimilikinya, membuat Vivo V21 mampu menampilkan konten yang membutuhkan HDR agar terlihat lebih memukau. Anda dapat mengharapkan pengalaman visual yang lebih imersif saat Anda bermain game ataupun menonton film. Di sisi lain, kami mencoba untuk menawarkan warna baru kami yang menakjubkan dan menarik perhatian. Desainer kami mencoba untuk berpikir out of the box untuk mengambil inspirasi dari berbagai sendi kehidupan untuk menciptakan warna terbaik bagi Anda. Warna ini dibuat dengan teknologi Vacuum Splattering Coating yang dapat menampilkan gradien warna yang dapat berubah dari kiri ke kanan. Warnanya sangat indah dan vibrant. Di bawah cahaya, seluruh permukaan dapat mengeluarkan kilauan warna yang terlalu indah untuk dilewatkan. Warna pertama ini kami beri nama Diamond Flare. Desain kota Romawi kuno adalah keajaiban dalam sejarah arsitektur dan dikenal karena keagungan dan kemegahannya. Ribuan tahun kemudian, warisan arsitekturnya menjadi semakin dihargai oleh masyarakat dunia. Kami terinspirasi dari desain tersebut dalam menghadirkan warna kedua yang kita beri nama Roman Black. Untuk melengkapi warna megah ini, kami menghadirkan dual tone step di bagian kamera belakang, yang kini hadir dengan kemilau klasik dan senada. Vivo V21 juga dilengkapi dengan AG Matte Glass yang menciptakan finishing yang elegan dan menjaga smartphone Anda bebas dari noda sidik jari. Jadi, Vivo V21 menawarkan smartphone yang ramping dan ringan dengan ketebalan 7,38 mm dan berat hanya 171 gram. Serta 2.5D rounded corner design yang membuatnya nyaman dipegang sepanjang hari. Menggunakan layar jenis AMOLED 6,44 inci dengan aspek rasio 20 banding 9, dilengkapi juga dengan HDR10 serta screen touch ID. Dan, Vivo V21 nantinya juga hadir dengan dua pilihan warna, Diamond Flare dan Roman Black. Dilengkapi dengan finishing AG Matte Glass, membuatnya tampil sangat stylish serta trendy. Vivo V21 juga mengusung tema selfie flagship yang dapat memaksimalkan hasil selfie Anda. Kira-kira, apa yang paling terkait Anda dengan Vivo V Series? Saya yakin sebagian besar dari Anda akan mengatakan kamera depannya. Kami menjelajahi teknologi terdepan di industri ini untuk membantu pengguna mengabadikan diri mereka kapanpun mereka mau. Vivo V21 juga mewarisi tradisi ini dengan menghadirkan 44MP eye autofocus yang tak tertandingi. Ya, Anda benar, 44MP di mana resolusi pada kamera Vivo V21 meningkat 37,5% dibandingkan standar industri yang ada, yaitu hanya 32MP. Dengannya, dapatkan gambar high definition, yang pada saat Anda perbesar susuka Anda akan tampil tetap cernih dan halus. Tentu saja, resolusi yang lebih tinggi tidak menyelesaikan segalanya. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambar, jarak misalnya. Saat ini, sebagian kamera ponsel memiliki kamera depan yang menampilkan sistem fixed focus, di mana di luar rentang panjang fokus idealnya, baik itu lebih dekat ataupun lebih jauh, gambar akan terlihat buram. Untuk mengatasi hal ini, kamera depan Vivo V21 dilengkapi dengan sebuah motor yang dapat bergerak maju ataupun mundur. Ini adalah dasar kami menggunakan autofocus, di mana bisa dari jarak 15 cm hingga tak terhingga. Anda dapat memotret dari mana saja dan fokus akan selalu tetap tajam. Selain itu, ada fitur Eye Autofocus, di mana saat Anda bergerak ataupun berdiri diam, fokus terkunci dengan kuat di sekitar mata Anda. Apapun pengaturannya, kini Anda bisa menjadi bintangnya. Seakan 44MP autofocus tidak cukup, kami juga memberi kamera depan beraperture besar dengan f2.0. Hal ini memungkinkan kami untuk menggabungkan inovasi hardware dan software kami. Vivo V21 menawarkan Super Night Selfie, yang dilengkapi dengan teknologi multi-frame optimization dan multi-level exposure, yang dapat meningkatkan dynamic range di area yang disorot, membuat semua detail tetap halus. Ada juga noise reduction algorithm untuk meningkatkan kualitas gambar, sehingga Anda kini dapat mengabadikan malam Anda menjadi lebih indah. Hadir pula AI Night Portrait yang baru, menggunakan AI untuk menciptakan seni definisi tinggi. Fitur ini bergabung dengan jajaran Super Night Selfie untuk menerangi malam dan wajah Anda. Kontras ditingkatkan dan selfie Anda akan terlihat lebih sempurna, bahkan saat kondisi benar-benar gelap. Terlebih lagi, kini Anda dapat mengaktifkan selfie soft light band saat kondisi pencahayaan yang tidak ideal. Menggunakan cahaya yang datang dari layar untuk membuat pencahayaan layaknya studio untuk selfie Anda. Untuk lebih banyak ruang untuk kreativitas, kami juga memberi upgrade terhadap fitur Multi Style Portrait. Ada beberapa filter baru yang dapat Anda gunakan untuk mengatur tren gaya keren Anda sendiri. Sebagai ponsel yang menawarkan kemampuan kamera depan yang komprehensif, Vivo V21 juga membantu Anda untuk merekam video menjadi lebih kreatif lagi. Dan tentunya lebih menyenangkan. Pertama-tama, Vivo V21 mendukung 4K selfie video up to 30 fps. Itu berarti detail definisi super tinggi dan visual yang kuat. Ada juga fitur Dual View Video yang memungkinkan Anda menggunakan kamera di kedua sisi secara bersamaan. Ada tiga opsi pemasangan yang kami berikan. Opsi pertama yaitu front camera dan rear main camera. Opsi kedua yaitu rear main camera dan rear wide angle camera. Serta opsi ketiga yaitu front camera dan rear wide angle camera. Tampilan ganda berarti Anda dapat menikmati kajaiban ganda. Selanjutnya, kita juga punya slow-mo selfie video. Di mana kini Anda dapat memperlambat waktu dengan ujung jari Anda. Dan terakhir, kita juga punya fitur steady face selfie video. Membuat wajah Anda kini menjadi semakin mantap sehingga Anda kini semakin ekspresif dalam merekam momen Anda. Berikut adalah ringkasan dari fitur front camera dari Vivo V21. Hadir dengan kamera Super HD 44MP dengan kemampuan autofocus untuk kejernihan yang tak tertandingi. Ada juga fitur super night selfie, AI night portrait, selfie soft light band yang dapat memastikan keindahan foto Anda kapanpun dan dimanapun. Hadir juga fitur video seperti 4K selfie video, dual view video, slow-mo selfie video, dan steady face selfie video yang akan membantu Anda mengabadikan momen fun dalam kehidupan Anda. Rear kamera Vivo V21 juga tak kalah menariknya untuk membuat momen Anda menjadi lebih berarti. Kamera belakang Vivo V21 memiliki konfigurasi rear main camera 64MP, wide angle camera 8MP, dan macro camera 2MP. Untuk menjawab semua kebutuhan imaging Anda. Mengambil gambar yang bagus di sebuah smartphone pada kondisi malam hari selalu menjadi tantangan besar. Vivo V21 menampilkan super night algoritm yang diperbarui dan multi frame merging yang dapat mengurangi noise. Penggabungan antara kecanggihan super night mode kami dan kamera wide angle juga coba kami hadirkan di Vivo V21. Kini Anda dapat menampilkan indahnya pemandangan dengan lebih baik di malam hari. Itu tidak semua. Kami juga menawarkan 4 stylish night filter yang sangat keren. Di mana kita punya cyberpunk yang dapat menampilkan kesan futuristik, black and gold untuk kesan mewah dan high end, blue eyes yang tenang, sedangkan green orange untuk kesan vibrant. Your night, your rules. Terkadang menggunakan video lebih ekspresif daripada sebuah gambar. Untuk membantu Anda mengabadikan semua momen indah dengan cara yang lebih canggih, kami melengkapi Vivo V21 dengan fitur video yang lebih luar biasa. Pertama-tama dalam merekam video, terkadang kita banyak bergerak dan fokus adalah masalah yang besar. Motion autofocus yang dirancang untuk Vivo V21 ini memungkinkan Anda mengetuk dua kali pada layar untuk mengunci fokus pada subjek apapun. Selain motion autofocus, kita punya art portrait video yang dapat mengubah latar belakang menjadi monochrome, sehingga Anda bisa tampil lebih menonjol. Kita juga memiliki fitur smart zoom, cukup ketuk pada layar untuk mengunci target Anda. Tidak peduli seberapa jauh ataupun dekat, subjek Anda akan tetap fokus dengan tajam dengan fitur zoom otomatis ini. Dan tentunya, Vivo V21 juga didukung oleh teknologi EIS yang memungkinkan adanya peningkatan kualitas, stabilitas yang direkam menggunakan kamera belakang. Berikut adalah ringkasan dari apa yang kami coba tawarkan di kamera belakang Vivo V21. Hadir dengan konfigurasi kamera belakang triple camera yang terdiri dari 64MP main camera, 8MP wide angle camera, dan 2MP makro. Dimana juga sudah ada super night mode yang kami perbaharui, serta hadir stylus night filter yang membuat malam Anda terlihat lebih menakjubkan. Ditambah juga dengan berbagai fitur video seperti motion autofocus, smart zoom, art portrait video, dan ultra stable video membuat video Anda jauh lebih maksimal lagi. Vivo V21 juga menawarkan fitur performance yang sangat mumpuni untuk membuat kita semakin terdepan. Dari segi kapasitas baterainya, Vivo V21 memiliki baterai besar berkapasitas 4000 mAh yang dipadukan dengan 33W flash charge, yang dapat DC ulang hingga 65% hanya dalam waktu 30 menit. Vivo V21 berjalan pada Qualcomm Snapdragon 720G, prosesor octa-core yang memberikan Anda pengalaman kecepatan yang tak tertandingi. RAM 8GB Anda dengan inovasi teknologi eksternal RAM, kini dapat menawarkan pengalaman 11GB dengan mengambil ruang memori eksternal 3GB yang idle. Kini Anda dapat menjalankan beberapa aplikasi berat secara bersamaan tanpa mengalami hambatan. Dan dengan ROM 128GB, kini Anda dapat menyimpan banyak sekali gambar, lagu, dan HD movies. Vivo V21 nantinya juga tersedia dengan varian pilihan ROM 256GB yang dapat diperluas hingga 1TB dengan microSD card. Vivo V21 akan memiliki fitur multi-turbo yang didalamnya terdiri dari Mode pertama game turbo yang menawarkan fitur game highway yang membuat saluran ekspres untuk game dan memprioritaskan ulang sumber daya komputasi dan memori, membuat adanya penurunan terhadap frame drop hingga 30%. Mode kedua yaitu center turbo yang secara efisien mengatur prioritas pemberitahuan sistem. Center turbo ini mampu meningkatkan kecepatan kinerja front-end hingga 30% lebih cepat. Dan mode ketiga yaitu R++ Turbo yang dapat mempercepat aktifasi serta perpindahan antara aplikasi hingga 31% lebih cepat. Membuatnya memiliki kinerja yang kuat serta kecepatan yang lebih agresif. Kami juga telah meningkatkan pengalaman bermain game Anda. Ultra Game Mode yang ada di Vivo V21 kami coba tingkatkan agar semua potensi hardware dapat dimaksimalkan saat Anda bermain game. Vivo V21 nantinya akan berjalan di Phantast OS 11.1 yang berbasis Android 11. Desain OS baru ini mendorong kenikmatan visual Anda ke tingkat yang baru. Anda akan menikmati estetika minimalis dan bersih serta nyaman digunakan. Jovi Home kini hadir dengan ditata ulang untuk menawarkan pengalaman bantuan cerdas yang lebih intuitif. Dan nantinya terdapat pilihan gratis lebih dari 7 soundtrack white noise yang mampu membantu menenangkan serta meningkatkan kesejahteraan emosional Anda. NFC Multifunction juga kami coba sematkan untuk mempermudah Anda menyimpan kartu akses Anda ke dalam sebuah smartphone, mengecek ataupun mengisi ulang kartu transportasi umum Anda, serta mentransfer file Anda dengan lebih mudah lagi. Dari sisi performance, Vivo V21 memiliki fitur inovatif 8GB ditambah 3GB external RAM yang memungkinkan aplikasi berat dapat dibuka bersamaan dan lebih cepat. Hadir dengan Qualcomm Snapdragon 720G, Phantast OS 11.1, Ultra Game Mode, dan Multi Turbo-nya membuat Vivo V21 sangat unggul di kelasnya. Berikut saya ingatkan kembali keunggulannya kami coba tawarkan dari Vivo V21. Dari ultra slim design dengan ketebalan hanya 7,38 mm dan berat hanya 171 gram, Vivo V21 juga hadir dengan dua pilihan warna yang menarik, yaitu Diamond Flare dan Roman Black. Layar yang digunakan berjenis AMOLED berukuran 6,44 inci beresolusi Full HD+. Untuk front camera, Vivo V21 dilengkapi dengan teknologi 44MP eye autofocus, Super Night Selfie juga telah kami upgrade, serta fitur foto dan video menarik dan inovatif lainnya. Untuk rear camera, kami menawarkan triple camera configuration dengan kamera utama beresolusi 64MP, wide angle 8MP, dan kamera makro 2MP. Hadir pula Stylist Night Filter untuk menambah keindahan foto malam hari Anda, dan hadir juga beberapa fitur video seperti motion autofocus, ultra stable video. Dan untuk performance, tadi kita juga sudah melihat inovasi di sisi Extended RAM, dan adanya berbagai fitur menarik yang kita coba sampaikan tadi. Dan sampailah kita ke bagian yang paling menarik dari acara hari ini, di mana seperti yang saya infokan tadi, Vivo V21 nantinya akan hadir dalam dua varian ROM, 128GB dan 256GB, dan di mana harga untuk varian 128GB adalah 4.399.000 rupiah. Dan untuk varian 256GB adalah 4.999.000 rupiah. Dan Anda sudah bisa melakukan pre-order untuk produk ini dari tanggal 22 Juni hingga 25 Juni, dan dapatkan berbagai promo menariknya. Apa saja sih keuntungan yang kita dapatkan saat melakukan pre-order Vivo V21? Berikut saya tampilkan di layar benefit yang diberikan pada saat Anda melakukan pre-order. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner yang telah bekerja sama dengan kami dalam acara peluncuran Vivo V21 ini. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Vivo V21, 44MP auto-focus, Super Night Salve. Be bright, be inspired! Yang aku suka dari Vivo V21 yaitu warna diamond fair-nya. Lebih stylish, playful, and colorful. Ultra-steam design dari Vivo V21 ini bagus banget. Yang gue suka dari Vivo V21 itu pas gue pegang, rasanya ringan dan pas banget di tangan gue. Aku suka banget nih kamera depannya Vivo V21 karena memiliki teknologi eye-auto-focus yang dapat membaca pergerakan mata sehingga lebih clear dari jarak 15 cm maupun 50 cm. Hasil jepretan 64MP night kameranya sendiri juga bisa kasih hasil yang bener-bener maksimal banget. Di sini ada dual view video di mana kamu tuh bisa bikin konten dengan menggunakan kamera belakangnya dan kamera depannya langsung sekaligus. Untuk mendukung multitasking, dia punya fitur namanya Extended RAM 8GB plus 3GB. Saya suka sama NFC-nya, dia juga bisa untuk menduplikasi ses card. Jadi cukup pakai satu hape aja. Hey, let's do it again. Sure. We are ready. Incredible. What? What? One, two, three, rising like a little girl. Stop! I'm not being caught up at all. I'm not getting back to the kids, I'm mad. I don't even wanna, I don't even give a what. Ne. I tried to scape I dreamed of places that were never gonna see Let me Wi-Fi Terima kasih telah menonton!